Pemirsa Kepala Staf Kepresidenan Muldoko menjenguk Sheikh Ali Jaber di kediamannya di Jakarta Tibur. Muldoko menyampaikan pesan bahwa kasus penusukan akan diusut secara transparan. Kepala Staf Kepresidenan Muldoko menyampaikan rasa simpati kepada Sheikh Ali Jaber atas peristiwa penusukan yang menimpalnya di Lampung hari minggu lalu. Muldoko mengatakan aparat sedang bekerja keras mengusut kasus penusukan yang menyebabkan lengana Sheikh Ali Jaber terluka. Muldoko juga menegaskan kasus penusukan akan dituntaskan secara transparan. Sebelumnya Menkopol Hukam Mahfud MD juga menjenguk Sheikh Ali Jaber. Kondisi Sheikh Ali Jaber kini dalam fase pemulihan luka. Kondisi pendakwa Sheikh Ali Jaber sudah sehat dan sedang dalam fase pemulihan luka tusuk di lengannya. Saat ditemui di kediamannya di Rawamang, Jakarta Timur pada seni malam, Sheikh Ali Jaber menceritakan kronologi penusukan yang dialaminya. Terkait dugaan pelaku yang mengidap gangguan jiwa, Sheikh Ali meyakini hal berbeda. Menurutnya pelaku merupakan orang yang terlatih dan memiliki sasaran yang jelas dan tidak mengidap gangguan jiwa. Pada Senin malam Menkopol Hukam Mahfud MD mengunjungi kediaman Sheikh Ali Jaber untuk memastikan kondisinya pasca peristiwa penusukan di Lampung. Mahfud pun lega melihat kondisi Sheikh Ali Jaber yang sudah sehat. Mahfud menyatakan akan terus memproses kasus penyerangan secara hukum tanpa dikaitkan politik apapun. Ia juga berjanji akan menyampaikan secara transparan kepada masyarakat proses hukum yang berjalan. Ya kita terus akan memproses kasus ini secara hukum tanpa tadi kesepakatan, setanpa dikaitkan dengan politik apapun. Hukum ya hukum. Terminasi ini terbaru mungkin dengan pihak kepolisian? Sudah, sudah saya sebelum ke sini. Sebelum ke sini berangkat kita dapat laporan dari Baes, dari Densus, dari BNPT, dari BIN, dari Intelkam saya kumpulkan tadi. Sudah ada benang merah tentang apa yang terjadi. Dan satu kesimpulan atau langkah yang sekarang signifikan secara hukum yang bersangkutan sudah ditetapkan sebagai tersangka. Meski ada keterangan dari keluarga bahwa pelaku mengalami gangguan jiwa, polisi tetap menyelidiki secara mendalam motif dari penusukan dan kondisi pelaku. Apakah benar pelaku mengalami halusinasi karena gangguan jiwa atau memang ada motif lain di balik itu? Tim Liputan AINews melaporkan. Sementara itu polisi masih memeriksa kesehatan jiwa penyerang Sheikh Ali Jaber. Polisi belum menyimpulkan bahwa pelaku mengidap gangguan jiwa. Alpin Andrian, penyerang Sheikh Ali Jaber masih diperiksa intensif hingga kini di Polresta Bandar Lampu. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, penyidik masih memeriksa kondisi kejiwaan pelaku dan menggandeng tim dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Polri. Polisi belum menyimpulkan bahwa tersangka mengidap gangguan jiwa yang sebelumnya dinyatakan ayah dan kerapa tersangka. Ini adalah pemeriksaan yang dijalankan oleh tim dokter dari Rumah Sakit Jiwa Kurungan Nyawa di Kabupaten Pesawaran, di mana Rumah Sakit Jiwa Kurungan Nyawa ini adalah Rumah Sakit Rujukan Provinsi Lampung yang dipimpin oleh tim dokter Tendri Septa. Kemudian juga dari Mabes Polri, dalam ini Pusat Kedokteran dan Kesehatan Polri telah mengirim psikiater ahli yaitu dokter Dona, jadi dokter Henning Dona saat ini telah melaksanakan kegiatan. Termasuk juga kami melakukan, selain daripada konstruksi pasar yang sudah kami terapkan kemarin, kami tetap melakukan penyelidikan hal yang lain. Penyidikan terhadap mengumpulkan barang-barang bukti yang ada, keseharian apa yang dilakukan terhadap tersangka AA ini tentu menjadi pendalaman bagi kami. Sementara psikolog forensik Reza Indragiri mengingatkan bahwa tidak semua pengidap gangguan jiwa bisa lolos dari ceratan hukum. Pertanyaannya adalah gangguan jiwa jenis mana? Di dalam psikologi, di dalam psikiatri ketika kita bicara istilah gangguan jiwa itu rinciannya sangat-sangat banyak. Kita harus tentukan secara spesifik gangguan jiwa yang mana gerang. Karena tidak setiap gangguan jiwa maka serta-merta akan kemudian bisa lolos dari hukum. Tidak, hanya gangguan jiwa tertentu saja yang akan katakanlah bisa mendapatkan fasilitas dari pasal 44 KUHP tentang lolos dari hukum. Tapi untuk gangguan-gangguan jiwa lainnya, tetap yang bersangkutan harus memberikan pertanggung jawaban secara pidana. Penjera Mah Syekh Ali Jaber diserang Alpin Andrian pada Minggu 13 September ketika sedang memberikan tausiyah di Masjid Falahuddin Bandar Lampung. Tersangka yang tinggal tak jauh dari masjid bukanlah peserta tausiyah. Sebelum naik ke atas panggung dan menyerang Syekh Ali Jaber, tersangka mengambil pisau di dapur rumahnya. Akibat serangan, Syekh Ali Jaber terluka pada bagian tangan atas kanannya. Bahkan Syekh Ali Jaber sendiri yang melepaskan pisau yang menancap di tangannya. Tersangka sempat dipukuli masa sebelum diserahkan ke polisi. Menurut orang tua, tersangka mengidap gangguan jiwa selama 4 tahun terakhir. Namun polisi tetap proses penyerangan ini dan menjerah tersangka dengan pasal berlapis yaitu penganiayaan berat dan membawa senjata tajam tanpa hak dengan ancaman penjara hingga 10 tahun. Tim Liputan Ainews melaporkan. Berkacah dari kasus penusukan Syekh Ali Jaber, perlukah pengawalan khusus kepada pencerama. Kami akan membahasnya bersama Syekh Ali Jaber, ulama yang menjadi korban penusukan dan Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, Kiai Haji Muhyiddin Junaidi. Kami juga tengah berusaha menghubungi Kadif Humas Polri, Irjen Pol Argo Yuwono. Saya ke Syekh Ali terlebih dahulu. Syekh Ali, bagaimana kondisi Anda sekarang? Sudah membaik, Syekh, bagaimana kondisi lukanya sekarang? Assalamualaikum dan selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah kondisi cukup membaik dan tadi siang saya dari rumah sakit untuk ronsen posisi luka. Karena ada kemungkinan sambika tulang, karena tusukannya cukup dalam. Tapi Alhamdulillah habis hasil dari ronsen dipastikan aman dan tidak ada infeksi. Sudah dicek juga darah. Dan Alhamdulillah masih ada sedikit neri, tapi Alhamdulillah dari segi fisik masih bisa beraktifitas. Bahkan insya Allah saya akan melanjutkan perjalanan safari da'wah kami insya Allah besok ke Jember dan Malan. Baik. Syekh Ali, bisakah Anda ceritakan kejadian seperti itu bagaimana kronologisnya? Karena pasti berjalan sangat cepat sekali ketika itu. Boleh diceritakan, Syekh? Ya, kalau saya fikirkan, jujur saja tidak nyangka. Saya hampir sudah mau 12 tahun di Indonesia. Yang selama ini kami berusaha berda'wah damai, menibarkan cinta, bersatuan. Saya tidak pernah menangkat bersoalan khilafia dan perbedaan. Bahkan Alhamdulillah saya diikuti menonton cerama saya dan tausia di Youtube maupun di Instagram oleh non-muslim banyak. Bahkan banyak komen-komen dari warga Bali, dari Hindu, Buddha dan lain sebagainya. Karena kita berusaha, apalagi di negeri Indonesia dikenal banyak suku dan budaya berbeda agama. Kita selalu berusaha menibarkan kedamaian, kebersatuan. Kita jaga kebersatuan kita sama-sama Indonesia tanpa melihat latar belakang. Makanya dengan kejadian ini, bagi saya kewujudan yang luar biasa, pengalaman yang sangat luar biasa. Tapi namanya kadarullah dan Allah SWT masih diberikan kesempatan, beraktifitas kembali, masih sehat. Dan ujian ini saya harap menjadi belajaran bagi saya, juga menjadi belajaran bagi aparat keamanan. Bisa lebih diseriuskan untuk berketat keamanan. Karena saya punya prinsip, sepanjang jabar jalanan dakwa kami, sebelum COVID-19 dan sesudah di saat pandemi, saya, prinsip saya tidak pernah mau turun di satu tempat kalau belum beroses berizinan. Kalau soal undangan, kami terima undangan cukup banyak. Ratusan undangan yang kami terima dari masing-masing maupun daerah-daerah. Tetapi kami tidak bisa mempenuhi selama belum dipenuhi syarat-syarat yang berlaku di tempat. Seperti misal berizinan, apalagi COVID-19, kita berharap ada berizinan dari protokol kesehatan, berizinan polisi, keamanan, dan lain sebagainya. Kalau sudah berkasinya lengkap, baru saya setuju untuk menghadiri acara di tempat yang diundang. Oke, tapi Syekh dalam setiap, selain izin tersebut, selain perizinan mungkin secara administrasi, apakah dalam setiap tausia Syekh Ali ini selalu ada pengamanankah atau sebaliknya tidak pernah ada, Syekh? Sepanjang program safari da'wah kami, kami punya target adalah seribu titik. Dan sudah mencapai 700 titik dari sebelum COVID-19, dari tahun kemarin. Begitu datang COVID-19, kita stop dulu sambil mendapatkan lembu hijau melalui beraktifitas normal now. Baru kita beraktifitas kembali, tapi dibatasi. Tidak begitu seperti semula. Makanya kita kembali melanjutkan titik da'wah sampai seribu. Dan semua, selama berjalan safari da'wah, semua titik yang kami kunjungi selalu ada aparat keamanan. Sayang sekali, hanya tempat yang kejadian ujian musibah itu, sayang sekali tidak ada sama sekali aparat keamanan. Baik, jadi hanya di Lampung kemarin ya, Syekh, tidak ada aparat pengamanan. Ada wacana pengawalan terhadap pendakwah atau penceramah agama di setiap kegiatan ceramahnya atau tausiahnya. Perlukah mengingat kejadian kemarin yang menimpa Syekh Ali? Sebenarnya selama di Lampung, sebagaimana saya lanjutkan safari dari Riau, Manadu, kemudian Palemban, lanjut lagi Lampung. Sembilan titik di Lampung, semuanya ada aparat keamanan. Di dalam masjid maupun di luar masjid. Hanya satu lokasi saja di Falahuddin, tempat kejadian musibah itu, tidak ada sama sekali aparat keamanan. Saya tidak tahu alasannya kenapa dan juga kita lagi acara betul-betul santai, tidak terlalu ramai dan tidak terlalu serius untuk menisi. Dan baru kita mulai, makanya pas kejadian ini bagi kami semua termasuk panitia setempat dan jamaah menjadikan keujutan yang sangat luar biasa. Tapi Alhamdulillah, Allah izinkan ketika saya lagi fokus ke arah kiri dan depan jamaah, tiba-tiba ada yang menirang saya dari sebelah kanan. Dan di titik yang sama, saya baru bisa pandangi ke kanan dan menggerakkan badan saya, Alhamdulillah bisa dapat tertusuk hanya di bagian tangan. Baik, saya ke Pak Kiai Haji Muhyiddin. Pak Muhyiddin, ini bukan kali pertama ulama diserang saat mendakwah begitu. Apa yang harus ditingkatkan dalam setiap kegiatan dakwah seperti ini, Pak Muhyiddin? Ya, Majlis Ulama Indonesia mengutuk keras istiwa dan tindak kekerasan tersebut, terutama kekerasan terhadap ulama seperti Syekh Jabir. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kesabaran kebudayaan bersangkutan dan menggantikan yang lebih baik. Kami melihat kejadian atau tindak kekerasan ini bukan pertama kali terjadi. Bahkan hampir setiap tahun ada serangan terhadap pencerahan dan doa. Baik itu mereka sedang melakukan pencerahan atau mereka yang dalam perjalanan ke rumah ibadah atau kemasin atau kembali dari masjid. Oleh karena itu, alangkah baiknya kalau memang pencerahan nanti didampingi oleh tim pengamanan atau tim keamanan khusus terutama bagi mereka yang mengundang pencerahan tersebut. Baik itu pada saat mereka berada dan sampai di airport atau di tempat tujuan, maka dibutuhkan orang-orang tertentu yang ditugaskan untuk mengamankan pencerahan. Mengapa? Karena tidak semua orang punya pemikiran yang sama. Kalau kita lihat sejarah juga ada seorang yang menikah dengan Khalifah Ali bin Abi Khalif juga sama. Yaitu orang yang jelas ada pemahaman agama tetapi berbeda platform politiknya. Di Indonesia kami sepakat bahwa kondisi di negara Indonesia sangat aman, damai. Karena kita menerapkan prinsip-prinsip dasar yang menguasa pria. Namun, itu saja tidak bisa dijadikan sebagai garanti. Bahwa semuanya akan berjalan dengan pacar. Di saat ini ada orang yang berbeda, paham. Ada orang yang tidak senang, dengan popularitas, dengan isi dan kandungan ceramah yang disampaikan oleh para membalik. Sehingga kadang-kadang mereka itu tersinggung. Dalam kasus penyerangan, saya Ali Jabir, kami yakin bahwa yang bersangkutan tentu saja punya motif sendiri. Oleh karena itu, menisulama Indonesia minta kepada semua pihak, termasuk pihak penegak, hukum, polisi, dan lain sebagainya, agar jangan cepat-cepat menyimpulkan bahwa yang bersangkutan itu mengalami gangguan jiwa. Sehingga dengan demikian bisa dilepaskan dan lain sebagainya. Nah, apa yang terjadi di Bandung sama, terjadi beberapa daerah lain juga sama. Seakan-akan penyerang, penceramai itu adalah orang-orang yang gila, orang-orang yang mengalami sakit jiwa. Nah, ini perlu digaji secara kompetensif. Semua pihak, jangan terburu-buru memberikan kesimpulan akhir, final decision, harus melibatkan semua stakeholders, semua mereka yang bertanggung jawab, polisi, TNI, dan masyarakat yang ada di sekitarnya. Kalau alibi yang disampaikan oleh keluarga penyerang, pasti itu kan sangat subyektif. Oleh karena itu, harus ada fact-finding mission, tim pencari fakta, jangan-jangan ada kelompok tertentu atau aktor inteleksual dibalik penyerangan tersebut. Oke, baik. Saya ke Sheikh Ali lagi. Sheikh Ali ini juga sesuai dengan, kalau tidak salah, pendapat dari Sheikh Ali bahwa pendapat menganggap bahwa pelaku ini sebenarnya tidak mengalami gangguan jiwa. Apa yang membuat Anda yakin bahwa pelaku tidak mengalami gangguan jiwa, Sheikh Ali? Saya sampai di titik ketika dia naik di panggung, di titik yang sama, kadarullah saya menarahkan pandangan saya ke sebelah kanan, sampai saya berpandangan mempandangi matanya dan wajahnya sebelum dia tusuk. Dia pun ketika dia lari ke arah saya, dia pun kaget, dia merasa saya masih fokus ke kiri, jadi tidak memperhatikan dia. ketika saya langsung menarah ke kanan, berhadapan dengan dia, dia pun kaget. Makanya di situ, saya melihat cara dia loncat, cara dia lari, kemudian tusuk dengan kekuatan. Sedangkan dia menurut saya orangnya sangat kurus, dari fisik sangat lemah. Kalau saya berdiri menahan di bagian baju dadahnya atau di bagian bakaiannya, saya bisa menjaminkan dia tidak bisa bergerak. tetapi karena dia sudah terlatih, cara dia memegang pisunia, cara dia loncat, cara dia tusuk dengan sangat kuat, sambil pisunia, sambil ke dalam, 6-7 cm, menurut saya ini bukan sembarangan orang. Apalagi dikatakan gangguan jiwa. Ini betul-betul terlatih. saya bukan ahli psikologi jiwa, tetapi saya ahli rukia. Dengan pandangan mata, saya bisa tahu, apakah orang ini perlu dirukia atau apa. Jadi saya menjaminkan orang ini tidak. Syekh Ali, mohon maaf, ada juga informasi yang beredar bahwa pelaku ini sempat menjalani pengobatan kejiwaan. Sempat dengar informasi itu juga, Syekh? Ini informasi dari orang tuanya. Iya, dari orang tuanya. Informasi dari orang tuanya. Kita kan belum bisa mempastikan, sebagaimana disampaikan oleh Kiai tadi, tidak semua informasi yang kita terima dari pihak keluarga yang bersangkutan, kita tidak bisa terima sembarangan. Kita kan ada yang masih didalami oleh aparat kepolisian, dan kita harap bisa dicepat mungkin ada informasi dan keterangan yang jelas dan transparan supaya bisa kita tenangkan umat dan supaya tidak dimanfaatkan isu-isu ini menimbulkan fitnah atau menidukan adu domba yang saya tidak harapkan itu. Oke, saya ke Pak Muhyiddin. Pak Muhyiddin, mengenai wacana pengawalan ulama ini, mungkinkah dibuat dalam satu aturan baku yang melibatkan pemerintah atau mungkin juga dikeluarkan sebagai fatwa MUI. Pak Muhyiddin. Kalau kami melihatnya, itu semua secara moral bertanggung jawab untuk menjaga keamanan para pencerama, para imam, para Tuhan yang melakukan tugas keagamaan dengan penuh keikhlasan. Jadi yang lebih penting kalau menurut kami adalah pihak keamanan, polisi, dan tentu dibantu oleh reng-rengannya di bawah. Lalu yang kedua adalah panitia yang mengundang pencerama tersebut melakukan koordinasi dengan pihak keamanan, kedatangan pencerama, bagaimana dan di mana pencerama itu tinggal, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir memang pada saat pencerama itu tampil di podium, maka harus ada penjagaan. Sehingga dengan demikian ada antisipasi dari pihak para huros penjaga itu apabila ada satu di antara anggota masyarakat yang berniat buruk untuk mencelakaan pencerama. Baik, Pak Muhyiddin kita kembali ke Sya'ali. Sya'ali, Anda berencana untuk melanjutkan safari dakwah Anda ke beberapa kota lagi. Bagaimana nanti ke depannya Anda mengecek sistem keamanan yang melindungi Anda mengingat kejadian kemarin cukup traumatis ya, Sya'ali? Ya, sebenarnya saya harap apa yang terjadi ini bukan untuk kita saling menyalahkan, tapi kita menambil kebelajaran. Menurut saya, tidak perlu kita lihat yang sudah berlalu, tapi kita fikir ke depan. Apa yang harus kita tidak lanjut di antaranya masalah keamanan. Apalagi kalau yang diundang adalah tamu nasional ataupun undang pencerama nasional. Wajarlah kalau, apalagi kita kan sebelum ketambat ke daerah-daerah. Ini sebenarnya jamaah di daerah-daerah karena sangat haus. Sangat menunggu, menanti-nanti kehadiran kami. Da'i-da'i yang banyak ke tokoh nasional, da'i nasional yang ke daerah-daerah. Dan mereka otomatis kalau ke daerah-daerah, pasti proses berizinan di antaranya izin abarat kepolisian. Kalau sudah bisa di proses izin abarat kepolisian, tolong sekalian difasilitasi masalah keamanan. Alhamdulillah, selama ini saya sendiri sangat berterima kasih karena hampir 8 tahun belakangan ini, semua rata-rata undangan saya keluar daerah adalah undangan Polda. dan setiap saya kemana saja tabliq akbar selalu dikawal dan disertai keamanan. Termasuk di Lampung kemarin, semua titik yang kami kunjungi selalu ada keamanan. Cuma kadarullah, barangkali mungkin ada kegiatan yang lain atau kesibukan, pas di titik kejadian ini memang sayang sekali tidak ada keamanan. tidak apa-apa. Jadi belajaran buat kita karena musibah, tapi kita menghindari dari musibah yang lebih besar. saya harap ke depan mohon kalau sudah ada izin dari aparat kepolisian dan semua pihak-pihak yang terkait memberikan izin fasilitas benda'wa datang ke daerah, mohon disertakan keamanan supaya benda'wa bisa fokus, bisa lebih rileks dan lebih santai menyampikan pesan-pesan yang damai, pesan-pesan yang bermanfaat untuk masyarakat dan masyarakat pun dapat mendapatkan fasilitas kelanjaran dan keamanan sambil selesai acara. Baik, semoga ini menjadi perhatian semua pihak termasuk terutama untuk segi keamanan. Semoga cepat pulih kembali. Syah Ali Jabar, terima kasih. Dan juga terima kasih Kiai Haji Muhyiddin sudah bertabung bersama kami ya ini sore. selamat menikmati.